Kalau misalkan saya pengen gabungin antara diagram hotspot dengan diagram HS, saya pakai aplikasi lagi, pakai tools namanya Patchwork. Patchwork ini dikembangkan oleh Thomas Lynn Pedersen, dia itu scientist di RStudio. Jadi kita tengah bikin kalau pakai library Patchwork, plot 5 itu data hidro yang boxplot, yang violin. Jadi kita ganti dulu boxplot, data 5 dengan data plot 7. Plot 7 itu barplot HS bulanan. Jadi saya bikin panggil, ini plot 7-nya belum bisa, ini jadi hasilnya tinggal bikin pakai, Nah saya akan punya, oleh R dia akan menyandingkan diagram saya, precipitation berbanding dengan N, dengan jumlah hotspot yang teramati selama 20 tahun. Saya bisa lihat bulan 2, ketika presipitasinya rendah, terjadi hotspotnya teramati sangat tinggi. Begitu juga bulan 3 tidak terlalu, tapi mungkin karena bulan 2-nya memang sangat ekstrim, sehingga bulan 3 juga tetap ekstrim. Jadi kita bisa sebandingkan dua kolom kita. Kalau kita mau sebandingkan vertikal, gampang saja kita ganti dari garis miring, jadi garis lurus ini, maka R akan menyandingkan data kita, data kita kayak gini. Tapi kan ini kan nggak kita perlu, karena kita berbicara di sumbu X yang sama-sama bulan. Jadi lebih cocok kalau kita sandingkannya atas-bawah. Nah begitu juga, kalau dibikin per tahun, per tahun maka datanya kurang lebih akan seperti ini. ada yang, ini adalah data tahunan. Data tahunannya, ya seperti ini ya. Jadi kita punya, ketika presipitasinya rendah, di tahun 2004, mungkin 2005 mulai terjadi kebakaran. Karena sebelumnya 2003-2004, 2003 ini tahun basah, makanya 2004 mungkin nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tinggi hotspotnya, meskipun tahunnya kering. Tapi yang menarik ini tahun 2019, ini kok 2019 kecil ya. Jadi di sini ini 2014, di puncak musim kemarau, kita dapatnya yang, jadi dia nggak selalu 2014, meskipun ini 2014 sama-sama puncaknya, tapi dia nggak se, ternyata 2015 itu lebih kering daripada 2014. nggak se-hipotensi kita mungkin, harus kita perbaiki lagi. Kenapa? Ketika 2015 tahunnya lebih kering, kok hotspotnya nggak lebih banyak tahun 2015? Nah ini, sudah ada tanya yang, yang nanti akan jadi pertanyaan. Akan harus kita jawab. Ini dan, ini salah satu cara menunjukkannya juga. Jadi ini, close. Dan terakhir, jadi kalau misalkan saya pengen, selain menunjukkan ininya secara tabel, yang mungkin boring, kita juga ingin tampilkan secara spasial. Jadi saya pengen tampilkan datanya itu, seperti menampilkan di ArcGIS gitu ya. Kita ada nama library, namanya SF. SF ini untuk menampilkan data-data poligon, data-data spasial, kayak shapefile, geojson, data ACSP, dan lain-lain. Kita punya library-nya namanya shapefile, kalau misalkan belum ada, install dulu. Biasa install package. Kita nanti seru SF. Nanti tinggal run, atau misalkan shortcut-nya itu, ctrl enter. Ctrl enter, jadi akan ngerun. Nah, kita panggil ininya, geografisnya, apa namanya, garis pantainya, Pulau Rupat. Caranya gampang, read SF, terus langsung panggil, Pulau Rupat.geojson. Datanya udah ada di sini, Pulau Rupat.geojson, di pojok kanan bawah, kita punya datanya. Kita enter. Pulau Rupat.geojson. Nah, terus, kita bikin, ini namanya, jadi kita pakai ini, data HS, kita harus di, kita ingin plot data hotspot, data hotspot-nya itu harus kita filter dulu, dengan confidence 80%, jadi semuanya hanya 80% yang dipilih, jadi data HS, tanda ini, menggrip R, terus filter, confidence 80, terus kita baru masuk ke geplot. Geplot, kita masukin SF, geom-nya, geom SF, bukan geom line, bukan geom polygon, tapi geom SF. Datanya sama dengan rupat, datanya rupat, data rupat. terus geom point, data, datanya ini HS, HS-nya, X-nya long itu, Y-nya latitude, color-nya tahun. Nah, color-nya itu, nah, ini kita, kita ini lah, saya cek, ini color-nya tahun. Oke, terus ini, saya enter, nanti dia akan keluar, seperti ini ya, hasilnya, nah, hasilnya dia akan keluar gambarnya seperti ini, gambaran, gambaran tahunnya. Jadi, plot, titik-titik api yang teramati, selama 20 tahun, dengan confidence, dapat 80, di pulau rupat, yang diwarnain berdasarkan tahun. Jadi, kita bisa tahu, oh, sebaran, sebaran, apa namanya, HS-nya itu, setiap tahunnya seperti apa. Ternyata memang, nggak, ternyata pindah-pindah juga, mungkin awal tahun, tahun 2000-an, dia di sebelah barat, sebelah barat, terus, dia agak bergeser, terus bergeser, kemudian, terus akhir-akhir, dia banyaknya sebelah selatan, dengan sebelah timur. Jadi, emang, bergeser-geser, berpindah-pindah. Nah, ini dari data yang tadi itu, misalkan di map ini, kita cuma, ini kan, X-nya longitude, Y-nya latitude, color-nya tahun. Nah, color-nya itu kita definisikan, menggunakan scale, namanya scale color viridis. Jadi, scale color itu ada macam-macam, R juga punya, punya banyak, punya banyak scale color. Scale color, misalkan, ada bin, brewer, continuous, legal, date, scale color, macam-macam nih ya, banyak banget nih scale color-nya. Tapi, saya biasa pakai viridis, karena viridis ini adalah scale color yang umum dipakai. Viridis-nya juga ada viridis C, datanya kalau continuous, kalau D itu discrete. Nah, ini bisa kita bahas lagi nanti. Jadi, kita ke-plot. Nah, kalau misalkan saya pengen tampilkan setiap, dalam bentuk animasi, saya tinggal tambahin ini dua baris ini, transition time, dengan shadow mark apa. Kemudian saya klik, terus kita bikin animasinya. Semoga yang ini bisa nih. Yang tadi kita tahu kenapa nggak bisa. Kenapa dia lama ya? animasinya nggak jalan nih. Wah, nggak tahu kenapa nih animasinya nggak jalan. Jadi, kalau misalkan kita tunggu animasinya tuh, dia akan muncul. Jadi, munculnya, saya bikin kan, ini berdasarkan transition timenya, acquisition date. Jadi, dia akan muncul perlahan berdasarkan waktu, tanggal, di mana HS itu terdeteksi. Nah, nanti, di situ setiap, kalau tanggalnya udah terjadi, dia bakal, datanya bakal berubah, asalnya, warnanya bakal jadi lebih, kalau udah lewat, dia bakal jadi lebih kecil. jadi kelihatan, di sini bekas lokasi terbakarnya, di sini. dan ini. Kalau misalkan, Gigi Animat ini jalan nih, bakal ada muncul nih frame, loadingnya nih ya. Bikinnya 100 frame. Nah, ini datanya kurang lebih. data ini adalah, data ininya, kurang lebih kayak gini ya, data apa, data time series-nya. Ini sebenarnya bisa juga, kalau misalkan, lebih lanjut, kita tambahin di sini satu title gitu ya. Titlenya itu yang tahun, misalkan, tahun kejadiannya. Nah, tahun kejadiannya itu, diambil berdasarkan, waktu ketika ini, ketika ini berjalan. nanti bisa aja, itu bukan, nggak susah. Abisanya harus, harus cari dulu. Nah, mungkin, selama, satu jam belakangan ini, selama satu jam terakhir ini, saya banyak, blabberingnya, jadi, mungkin bakal kelihatannya tuh, kok dia bisa tahu, bahasanya itu, kok, kenapa, harus pakai, kenapa kata-katanya, kayak gitu, kenapa, apa namanya, gramatika, program-programnya, seperti itu, kenapa harus, ada gambar persen, lebih besar persen, dan seterusnya. Itu, itu memang tantangan terbesar, di, di, belajar programming, jadi, programming itu kan, makanya diri sebut, bahasa pemrograman, karena itu, bahasa kan, ketika kita mau, pakenya itu, kita harus ngerti, bahasanya itu, seperti apa, dan bahasa itu, ada tata bahasanya, ada gramatikanya, gramatikanya, misalkan, GGplot ini, singkatan, dia ada singkatan dari, grammar of graphic, jadi memang, RStudio itu, dia develop, grammar of graphic, gimana sih, caranya bikin, tata bahasa, untuk menulis, grafik, yang bisa dimengerti oleh komputer, tapi bisa juga dimengerti oleh kita, itu memang, itu tantangan besarnya, dan kita harus, harus biasakan diri, tapi tenang, di R itu, ada banyak, ada banyak cara, untuk, 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 cari tahu, misalkan kita disini ada, help nih ya, disini, di help ini kita punya cheat sheet, nah cheat sheet ini, kita tinggal cari, misalkan, kalau misalkan, ini kita cari cheat sheetnya, di cheat sheet ini ada, 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 ada banyak nih cheat sheet, cheat sheet yang bisa, yang bisa di download, selain itu, seperti yang saya bilang, R itu punya community yang sangat kuat, yang mereka tuh dengan senang hati, berbagi, pengetahuannya, jadi, kebanyakan yang saya tahu dari R itu, saya belajar dari Twitter, jadi saya lihat orang-orang, di Twitter itu dia, bikin apa aja, oh seberarti, kalau dia bisa bikin kayak gitu, saya bisa juga, kalau dia bisa, bikin, apa, grafik yang oke gitu, yang, yang apa, yang kelihatannya sophisticated, masa saya nggak bisa, kalau mencarkan dia nggak bisa, eh kalau saya nggak bisa, ya saya tanya, atau saya browsing caranya, dan percayalah sama saya, bahwa, orang-orang yang, bahwa kalau misalkan kita baru belajar R, pasti ya pertanyaan-pertanyaan yang, yang mau kita tanyain itu, udah ada orang yang nanyain, karena, banyak banget sekarang tuh R itu yang, yang mulai belajar, makanya, gimana cara, nge-plot ini, saya juga, sekarang tuh masih, kalau misalkan mau nge-plot ya masih, how to, how to, how to plot, this, how to, misalkan, how to make, x-axis vertical, how to make title bigger, how to make color, apa, something, kan, jadi kita harus, googling aja ya googling, masih googling, bahkan, programmer yang, yang hebat tuh nih, kalau misalkan lihat di Twitter, orang-orang tuh, ya masih gitu aja, googling, googling, ada yang misalkan, kodenya tuh, kadang ada kodenya yang masih, gelek gitu, kodenya masih panjang, lebar, tapi gak masalah, yang penting, kodenya jalan. Nah, dari situ yang, saya pengen, yang pengen saya sarankan ya, R itu, menurut saya sangat, powerful, dia tuh bisa mempersingkat, waktu kita untuk menge-plot data, bisa mempersingkat, waktu kita untuk bikin grafik yang, meaningful, bisa mempersingkat, waktu kita untuk, banyak hal, dan kita bisa bikin hal-hal yang, lebih bagus gitu, dengan R, dibandingkan, dengan metode-metode konvensional, yang kita tahu sebelumnya. Selain itu, banyak, sumber belajar R, yang gratis, gak perlu pakai kartu prakerja ya, banyak di Youtube, sumber R itu, atau di Youtube, atau di website manapun, tinggal googling, R tutorial itu, melimpah di mana-mana, dan ya bisa dipakai untuk, menge-plot up, menurut saya sih bisa dipakai untuk, menge-plot apa aja, meskipun ya, untuk beberapa aplikasi, Python mungkin lebih, tapi untuk, statistika, untuk data visualization, saya kira, R ini, adalah salah satu, software yang, menarik, untuk dikuasai, dan akan memberikan, manfaat, kalau, teman-teman, ya terutama, teman-teman mahasiswa, mungkin atau, yang graduate, kalau mau punya waktu, untuk belajar, saya kira ini adalah, investasi yang, menarik, yang enggak rugi, saya kira mungkin, itu ya, waktunya, enggak lebih kan ya, kurang lebih, itu mungkin, yang bisa saya sampaikan, gimana moderator, waktunya masih ada, halo, masih, masih, masih ada, kita sampai jam 5.15, oh itu waktu, itu ya, waktu, waktu apa ya itu, waktu tanya jawab, atau gimana, oh untuk tanya jawab, nanti dia di jam 5, oh jam 5 ya, iya, kurang lebih, jadi, pokoknya, material belajar art, itu sangat banyak, jadi tinggal, tinggal dicari, tinggal di, googling, ini kalau misalkan, mau coba, package saya juga, eh bukan package saya juga, tutorial saya juga, menurut saya, ya lumayan bisa di, bisa di, apa, bisa di, dipraktekin, dipraktekan ya, jadi yang paling, catatannya paling, sebelum memulai library, ini, tinggal install package ya, sebelum memulai library itu, harus install package-nya, install packages, caranya gini, dp.ir, terus kumar, misalkan, ggplot, kumar, gganimate, ini install package sebelum, terus, nanti, setelah install, dibuka di library-nya, jadi kalau nggak dibuka di library, dia nggak akan jalan, terus yang kedua, misalkan, manggil datanya, kurang lebih caranya, kayak gini aja, gampang aja, nggak masalah, nanti paling belajar, cara, bahasa, ininya, bahasa, apa, ggplot ini, jadi ggplot juga sebenarnya, nggak harus, nggak harus modelnya, nggak harus kayak gini, nggak harus ada data hidro, mungkin biar lebih gampang, saya gini aja, tinggal klik ggplot, gini, ggplot, nah, terus di sini data, datanya sama dengan, datanya data yang kita punya, data hidro, misalkan, nah, terus di sini, tambah, tambahnya mana, yang baru ini, tambah, geomline, geomline, nah, geomline, terus abis itu, ada namanya ice, ice-nya untuk geomline itu, x-nya adalah apa, time, y sama dengan, precipitation, mungkin kalau ini lebih, lebih mudah di mengerti, daripada pakai magrit R itu, itu lebih susah, gitu, jadi, ada cara, ada, apa namanya, ini karena ini bahasa, jadi memang harus, harus coba, ini, coba, apa, coba, mengemahami bahasanya, jadi, coba, coba, kayak kita, kayak kita mau belajar bahasa asing, kalau kita belajar asing, kita harus coba, harus coba ngomong, coba, coba interaksi dengan bahasanya, coba lihat orang, coba dengar orang ngomong, kalau di dalam bahasa program, kan dengar orang ngomong, itu berarti, apa namanya, dengar orang ngomong, itu, lihat orang, nulis, gitu kan, lihat tulisan orang, itu kayak gimana sih, dia bisa bikin kayak gitu, maksudnya apa sih, kadang ada yang skripnya tuh panjang, waktunya tuh gak paham, apa ini, maksudnya ini apa nih, kita gak ngerti, soalnya memang dia, dia menguasai lebih banyak, vocabulary bahasanya, sementara kita kan, karena pemula ya, vocabulary kita tuh terbatas, sedangkan si GG Plot ini, sudah berkembang sejak mungkin, 10 tahun, dia udah ngembangin, vocabulary itu berkembang, dari awalnya, Plotnya hanya plot sederhana aja, tapi dia lama-lama jadi ada banyak, macam-macam plotnya, orang nyumbang, plot warnanya, library warna, di orang nyumbang apa yang itu, kita harus coba, apa namanya, memahami, coba meng, apa, meng, 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 gitu mungkin, mungkin dari saya sih, kurang lebih gitu aja, mungkin kita, dari diskusi mungkin lebih enak, kurang lebih enak, mungkin dari saya, kurang lebih segitu, mungkin banyak yang, kalau ada kesalahan, mungkin itu, kekeliruan dari saya pribadi, tapi, saya harap ini bisa, menjadi, pembuka untuk, teman-teman, untuk rekan-rekan, bapak, ibu, ibu, barangkali mau, punya waktu luang, sekarang lagi Ramadan, lagi working from home, mungkin, banyak waktu luang ini, saya moga bisa jadi gerbang, untuk, mulai belajar, nggak, ini harus, jelas, harus belajar langsung dari, apa, dari tutorial yang benar, bukan dari tutorial dari saya aja, tapi, ya ini hanya jadi pembukanya gitu, kayak gitu. selamat menikmati.